Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel KFN SS dan berjalan hari ini selamat menikmati kesehatan dan selalu bahagia nah kali ini teman-teman ini saya mencoba budaya sidat atau ikan sidat dan yang di video sebelumnya apa tentang tertutup kenak meraih batu nah sekarang kenak meraih batu lagi pasum abung Insyaallah nanti ke depannya saya akan upload lagi atau buat video lagi Oke teman-teman nah ini sidat saya ujian 8 hari tapi saya sekarang juga diadakan Hai masak-masak ini teman-teman ini semuanya lebih saya bagi 4 kolam yaitu 3 kolam serpa dan satu kolam beton ini teman-teman ini sama usiannya wakil Hai nah ini teman-teman jadi walaupun saya pemula ini hanya berbagi pengalaman Alhamdulillah saya ini banyak waktu jadi menelakannya itu Alhamdulillah lebih cepat walaupun saya baru-baru pelihara untuk Oh apa ya tidak tentang ikan sidat ini atau tentang ikan lainnya sebelumnya saya enggak ada pengalaman tapi berhubung saya di rumah dan memang mengenang karkah atau tenaga murai batu dan kacer jadi lebih tetap menghami walaupun belum semuanya saya apa benar-benar apa betul-betul saya pahami nah ini sebenarnya yang saya alami ini tentang ikan sidat ini air akornya apa air akun itu harus bisa apa ya gimana caranya caranya supaya air ini tetap bersih dan tidak sering muras kolam gitu muras ngelati air langit yang gila teman-teman jadi hasilnya kalau bersih airnya itu akan lebih maksimal dan jauh dari segala penyakit nah ini teman-teman Hai dan yang Hai kolam ketiga Hai nah ini dia teman-teman Hai dan yang ini kepacanya masih malu-malu teman-teman jadi belum terlalu doyan teman-teman Hai nah ini malah pada ngumpul di mesin apa airnya ini teman-teman nah ini dia teman-teman dan di dalam itu masih banyak ini masih makannya masih biasa aja teman-teman dan yang keempat kolam yang tempatnya ini saya di kolam beton nah oke teman-teman Hai dan ini kandang ternak murai batu saya atau kacer maaf dan kacer ini teman-teman nah ini saya gunakan kolam di sini ya sekalian untuk supaya murai batu itu lebih nyaman ya teman-teman jadi saya buat kolam ini biar lebih buruk itu aku cenderung lebih yang saya harapkan lebih produktif kalau yang ini penjama ini tidak lumayan tidak mau maksa dan saya harus latih karena kalau kalau nggak laki-laki nantinya bakal lama untuk pemakan pasta yang paling penting teman-teman yang saya alam itu kalau mengelaki pasta ini harus ikan sedapnya ini harus dilakukan Hai jilatuh teman-teman cocok seperti ini nah ini teman-teman ini sebenarnya kalau sudah jilatuh begini kita sedikit-sedikit kita bisa latih pasta karena kalau sudah jilatuh begini Insyaallah akan lebih cepat makan karena tingkat kesetresannya ini kalau sudah jilatuh begini cenderung Oh apa akan berhati-hati cenderung tapi enggak terlalu lah enggak terlalu kalau ada misalkan atau pengajian air jilatuh kita terus karena kalau sudah jilatuh begini kita latih ke pasta ini Insyaallah bakal cepat makan nah ini ya teman-teman ini sudah sangat kenal sekali dan saya harapkan tidak gini kenapa saya jilatuhin biar biaya itu lebih apa ya lebih jangkang ditelahkan lebih tentang karena saya pembelah jadi jangkang lebih dipelajarinya kurang apa atau gimana nantinya biar terbesar atau ada usurannya gimana caranya supaya jilatuh ikan sidat ini lebih merasa nantinya besarnya oke nah ini ukuran 8 hari sama yang tadi dan ikan sidat ini saya lebih menarik lebih berdaya karena berikan ini salah jilatuh ini jendung hidupnya itu tiga air maksudnya laut bayau air awal jendung hidupnya nah ini kurang api semangat sampai keborek 7.000 teman-teman biar kita kembali di kolom videonya dan teman-teman teman-teman banyak yang tidak makin saya yang sudah menghubung sebelum ini bagi yang belum semoga teman-teman bisa tergabung dengan channel saya jangan jangan lupa like share dan subscribe biar tidak ketinggalan video saya berikutnya dan jangan lupa tekan di kolom videonya biar masih upload video anda segera melihatnya terima kasih banyak sebelumnya sekian dulu teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh